Ketua Pansus 5 yang juga wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jabar, Sugianto Nangolah menyatakan minimal harus dianggarkan 1 miliar per desa untuk menjadi rintisan desa wisata. Untuk mewujudkan anggaran tersebut, Sugianto berharap, raperda desa wisata yang saat ini masih dievaluasi di Kemendagri, segera dikembalikan ke DPRD agar bisa segera diperbaiki dan disahkan. Ditemui sebelum rapat paripurna DPRD Jabar Rabu lalu, Ketua Pansus 5 yang juga wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jabar, Sugianto Nangolah menyatakan saat ini raperda desa wisata masih dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Sugianto pun berharap raperda tersebut segera dikembalikan ke DPRD Jabar agar dapat diperbaiki dan disahkan menjadi perda desa wisata. Dirinya pun menyatakan minimal harus ada 1 miliar rupiah per desa untuk menjadi desa rintisan. Karena desa wisata di Jabar sangat banyak, Sugianto pun menargetkan minimal 300 desa setahun mendapatkan anggaran tersebut. Ada estimasi gak Pak, kira-kira anggarannya berapa nanti? Ya minimal 1 miliar 1 desa itu harus dianggarkan untuk menjadi desa rintisan. Kenapa? Karena desa wisata, desa di Jawa Barat ini jumlahnya sangat banyak. Hampir berapa ribu desa kita yang ada sekarang ini yang harus kita jadikan desa wisata. Minimal 300 desa setiap tahun harus menjadi desa wisata. Sugianto pun menyatakan biasanya evaluasi akan dilakukan dalam 2 minggu hingga sebulan oleh Kementerian Dalam Negeri dan langsung akan dikirimkan kembali ke DPRD. Setelah rap perda tersebut kembali, pihaknya akan memperbaiki berdasarkan evaluasi dan mesahkannya menjadi perda desa wisata.